Jelang dibukanya penerbangan internasional di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, syarat perjalanan ketat akan diterapkan bagi wisatawan mancanegara. Salah satunya kewajiban karantina 8 hari di hotel yang telah ditetapkan sebagai tempat karantina oleh pemerintah Provinsi Bali. Ada 35 hotel yang telah disiapkan Pemprov Bali yang termasuk ke dalam zona hijau COVID-19 dan lulus sertifikasi CHHSE di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, hingga Kabupaten Gianyar. Salah satu hotel di Kota Denpasar mengaku tengah menunggu surat keputusan pemerintah terkait dibukanya penerbangan internasional. Sementara pihaknya telah menyiapkan 128 kamar untuk wisatawan mancanegara dengan paket-paket harga spesial. Sesuai dengan standar operasional prosedur, hotel lokasi karantina hanya akan menerima wismani yang menjalani karantina saja, tidak untuk tamu umum. Ya, untuk kesiapan hotel Gria Santrian sebagai tempat karantina sendiri, kita 100% sudah siap pastinya, tapi kita hanya menunggu surat keputusan dari pemerintah apakah benar tanggal 14 Oktober bandara akan benar-benar dibuka atau tidak. Oke, kalau misalkan hanya dari segedar omongan, itu memang sudah katanya akan 14 Oktober, tapi secara tertulis itu yang kami perlukan. Kita tersedia 128 kamar sebagai hotel karantina. Karena sesuai dengan regulasi dari KKP, kita hotelnya buka untuk hotel karantina saja. Sudah ada SOP-nya ya berarti? Sudah ada SOP yang ditentukan oleh KKP sendiri. Menjadi hotel lokasi karantina bagi wisatawan mancanegara yang tiba di Bali, 35 hotel yang ada di Bali juga dilengkapi dengan standar operasional prosedur dari kantor kesehatan pelabuhan, diantaranya menjalani karantina 8 hari 7 malam, monitoring kesehatan setiap hari, menjalani tes PCR sebanyak 3 kali, dan tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sekitar sebelum mendapatkan keterangan selesai karantina. Nantinya hotel ini akan dijaga ketat oleh staff hotel, tenaga kesehatan, dan satgas COVID-19. Permanadewi, Sang Putu Ariase, Kompas TV, Denpasar, Bali